Halo pegawai dari semuanya, balik lagi dengan Putra Reza dan hari ini saya pengen ngomongin satu device dari satu perangkat dari Apple yang udah resmi selesai ceritanya yaitu ini dia, iPod yang saya pegang sekarang ini adalah iPod Touch generasi 7 yang rilis itu tahun 2019 jadi sekarang usianya udah 3 tahunan dan tergolong gak tua-tua banget sebenarnya untuk barang keluaran Apple buat yang mungkin belum tau tanggal 10 Mei 2022 yang lalu Apple sudah resmi mengakhiri iPod dan seri terakhirnya adalah ini iPod generasi 7 salah ya, kalau saya sebut ini kayak barang artefak teknologi yang bakal saya simpen karena kedepannya gak akan ada lagi iPod kecuali mungkin nanti Apple berubah pikiran sebelum lanjut ngebahas tentang iPod 7-nya saya mau sedikit cerita nih, sedikit sharing pengalaman aja anggap aja cerita orang tua gitu buat yang pengen dengerin silahkan tapi kalau pengen skip ke bahasan iPod 7-nya langsung aja klik timestamp yang ada di bawah nah, pas saya nge-share iPod di Instagram sama Twitter saya sebenarnya cukup kaget sama responnya karena ternyata masih banyak banget yang gak tau bedanya iPod sama iPhone awal saya ingin ketawa cuma setelah dipikir-pikir kayaknya wajar juga sih banyak yang gak tau apalagi buat mereka yang lahirnya itu tahun 2000-an ke atas dulu pas saya masih SMA itu tahun 2005-2006 teknologi handphone tuh jauh banget sama yang sekarang gak kayak sekarang pastinya saat itu, handphone yang paling populer namanya dipake masih Nokia saya pakenya Nokia 6230i keren sih waktu itu handphonenya karena dia ada kameranya 1,3MP terus layarnya kecil tapi berwarna tapi yang paling oke saya ingat waktu itu temen saya punya ada Nokia 6600 itu juga keren banget ada kameranya layarnya gede dan dia bisa nyetel 3GP itu keren banget saat itu cuma di luar Nokia ada satu perangkat yang saat itu mencuri perhatian dan keliatan keren banget yaitu tidak lain namanya iPod bisa nelpon? enggak punya kamera? enggak tapi kelebihannya saat itu adalah dia bisa nyimpen banyak banget lagu secara digital yang mana saat itu sesuatu yang besar banget apakah saat itu handphone pada gak bisa nyimpen dan nyetel lagu? sebenernya udah pada bisa juga bahkan ada handphone yang populer ya handphone musik bahkan kayak Sony ya Rickster Walkman yang warna orange terkenal banget saat itu tapi persoalannya sama yaitu kepentok dengan kapasitas penyimpanan internal dari handphone yang belum gede sebagai contoh Nokia saya saat itu ya Nokia 620i tadi storage-nya cuma 32MB ya 32MB bukan giga bisa sih nambah memory card ya buat nambahin storage-nya cuma saat itu ya belinya gak kayak sekarang gitu ya gampang tinggal pake online langsung dateng waktu dulu kita mesti cari-cari gak segampang sekarang nah muncul deh iPod yang bisa nyimpen beralbum-album lagu dan jadilah dia sebuah gadget yang sangat didamkan oleh banyak orang karena ya kita bisa nyimpen lagu banyak banget format digital dia keliatan canggih segala macem orang pada pengen punya jadi itulah bagaimana saya ngeliat iPod dulu sebagai perangkat multimedia yang sangat menarik banyak kenangannya walaupun saya gak pernah punya gitu ya banyak kan cuma pinjem punya temen tapi dia bener-bener berkesan saat saya waktu masih sekolah dulu nah itu dia sedikit pengalaman saya buat yang mungkin saat ini masih pake iPod masih nyimpen gitu atau punya kenangan coba bisa share juga pengalamannya pada kolom komen di bawah sekarang ngomongin perkembangannya nih iPod sendiri sebenernya bisa dibilang satu bagian yang sangat penting dari terciptanya iPhone karena kalau gak ada iPod mungkin iPhone gak ada seberapa pentingnya bisa dilihat sendiri pada presentasi Steve Jobs waktu dia ngerilis iPhone di tahun 2007 iPod ini adalah satu dari tiga highlight yang membentuk sebuah iPhone setelah ada iPhone terus teknologi makin berkembang ada Blackberry ada Android kayak Samsung peran musik player yang berdiri tunggal itu makin berkurang karena handphone biasa pun udah pada bisa plus teknologinya juga makin canggih kapasitas internal makin gede sekarang pun ya sebenernya masih ada sih yang pake musik player sendiri cuman itu kan lebih spesifik untuk yang audionya lebih high-res segala macam untuk audio file lah tapi untuk banyak orang ya banyaknya sekarang juga udah pake iPhone aja skip tahun 2019 atau sekitar 2,5 tahun setelah ada iPhone 7 iPod Touch generasi ke-7 ini akhirnya rilis dan dia ngebawa satu fitur yang gak dipake lagi sama Apple di iPhone terbaru dari iPhone 7 sampai sekarang yaitu headphone jack menarik sebenernya kita ngeliat perangkat sekecil dan setipis ini masih punya jack audio jadi buat yang masih pengen pake perangkat Apple yang belum lama-lama banget dan mau colok pake headset headset atau earphone kabel itu masih bisa banget disini sebenernya bagus kualitas audio kalau kita pake headphone kabel yang high-end saya gak tau sebenernya karena saya gak punya sekarang tuh saya pakenya hanya wireless kayak AirPods atau wireless Sony yang kabel cuma ada earpods jadul yang suaranya standar banget atau headphone yang lebih buat ngedit dibanding dengerin lagu jadi ya kalau untuk kualitas sebagai audio file saya gak tau untuk headphone-nya by the way sekecil apa sih emang ukurannya iPod 7 kalau dibandingin sama iPhone lama kurang lebihnya tuh segini ya kecil banget ukuran yang sangat nyaman buat sebuah perangkat multimedia karena masuk kantong itu tuh gak berasa banget desainnya ya jadul gitu ya bezel masih tebal punya tombol home tapi gak ada touch ID apalagi face ID secara specs ini juga sebenernya gak jelek-jelek amat ya karena chipsetnya dia masih pake A10 ya A10 Fusion setara dengan iPhone 7 yang sampai sekarang tuh masih banyak yang cari performa sebenernya masih oke untuk memakai yang standar dan sampai sekarang pun saya masih pake paling tidak untuk 3 hal pertama saya pake iPod 2 ya itu dia buat dengerin musik saat olahraga di gym saya seneng banget karena ukuran dan bobotnya yang begitu nyaman di kantong enak banget gak berasa habis itu yang kedua saya juga masih pake buat main game-game ringan kayak misalnya Clash Royale ketika handphone lagi di cas atau mungkin lagi deket sama iPod yaudah saya main disini gitu cuma kalau untuk game-game yang lebih intensif atau mungkin nonton ya baterai dari iPod ini gak kuat lama-lama karena liat sendiri barangnya kan kecil jadi kapasitas pun juga gak gede satu lagi gak lain dan gak bukan saya pake iPod ini buat ngetes iOS terbaru biasanya kalau ada iOS terbaru ya ini tuh salah satu perangkat yang bakal saya jadiin barang buat coba-coba oh ya ngomongin soal iOS saat ini di Juni 2022 iPod Touch generasi 7 masih mendapatkan iOS 15.5 sama persis seperti yang ada di iPhone baru meskipun emang banyak fitur baru yang gak bisa dipake tapi gimana pun Apple masih bisa menjaga update-nya dan menurut saya ini adalah hal yang perlu banget diapresiasi toh ini perangkatnya juga umurnya masih 3 tahunan tapi apakah dengan dia masih dapet update sekarang menjadikan sebuah iPod Touch tetep layak dibeli baru gitu di tahun 2022 menurut saya sih ya untuk mayoritas atau kebanyakan orang jawabannya enggak alasan yang pertama satu yang gampang secara fungsi apa yang bisa dilakukan sebuah iPod itu udah bisa dilakukan juga oleh handphone pada umumnya tambah lagi iPod ini kan bisa dikatakan perangkat yang sangat ketergantungan dengan wifi kita gak bisa pakai SIM card gak bisa nelfon dengan jaringan seluler simple nya bisa dikatakan kayak iPad wifi only tapi dengan ukuran yang lebih kecil video call masih bisa pakai FaceTime tapi ya gak bisa WhatsApp karena secara default bawaannya tidak kompetibel kamera depan bisa banget untuk ngobrol masih oke menurut saya kamera belakang juga cukup buat foto-foto tapi tetap ini bukan pengganti sebuah iPhone habis itu yang kedua adalah soal harga saat ini saya cek masih banyak banget yang jual iPod Touch generasi 7 dalam kondisi baru tapi harganya ada di kisaran 4 jutaan angka yang tidak bisa dikatakan murah karena sebagai pemanding handphone Android di kelas 4 jutaan hari ini bagus-bagus banget jadi buat banyak orang sebenarnya alasan untuk membeli sebuah iPod Touch sebagai perangkat multimedia itu udah makin kecil kalau mau beli pun sebenarnya menurut saya nggak masalah banget sih karena saya tahu masih banyak yang mencari jack audio dari perangkat Apple masih banyak banget yang pengen memanfaatkan headphone atau earphone kabel dengan spesifikasi tinggi pengen dengerin lagu dengan losses dan segala macemnya atau mungkin juga suka dengan pengolahan audio dari perangkat Apple ya monggo menurut saya dengan harga yang ditawarkan mungkin ini adalah salah satu alternatif yang layak dipertimbangkan atau mungkin cuma pengen koleksi aja pengen simpan ke saya itu juga bisa-bisa aja tapi pada akhirnya gimana pun iPod ceritanya udah selesai udah dibikin selesai sama Apple dan menurut saya emang udah waktu kita move on ke perangkat yang lebih baru tapi gimana pun tetap ini adalah perangkat yang menurut saya nostalgic punya peran yang sangat penting dalam perkembangan iPhone jadi ya tetap akan saya simpan jadi jangan ditanya bakal saya jual atau nggak so itu dia sedikit cerita saya tentang iPod kali ini terima kasih banyak penonton sampai habis dan sekali lagi buat yang punya pengalaman tentang iPod masih pake pernah pake atau apapun silahkan tulis pada kolom komentar di bawah untuk sekarang kayak segitu aja dulu videonya terima kasih banyak penonton sampai habis Putri Zababit sampai ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa have a nice day selamat menikmati